Bagaimana cara Google Cloud Run mengoptimisasi, mengoptimasi, oke, oke saya ulang lagi, kebiasaan. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Glenn, saya adalah Customer Engineer di Google Cloud Indonesia. Pertanyaan yang pertama, apa itu Google Cloud Run? Google Cloud Run pada dasarnya adalah service komputasi yang mungkin kita kenal sebagai serverless. Yang menarik adalah Google Cloud Run dikelola sepenuhnya oleh Google, sehingga pada dasarnya pengguna dapat menjalankan aplikasi mereka langsung di atas infrastruktur Google. Ketika kita menggunakan Google Cloud Run, pengguna dapat fokus mendevelop aplikasi mereka, tentunya dalam bentuk container, lalu biarkan Google Cloud Run yang mengatur semua resource di bawahnya. Kita bisa scale dari nol hingga sampai batas yang dibutuhkan oleh aplikasi kita. Pertanyaan selanjutnya, Google Kubernetes Engine versus Google Cloud Run, manakah teknologi yang cocok untuk saya? Mungkin pertanyaan ini bisa kita lihat dari awal, yaitu adalah bagaimana behavior daripada aplikasi kita dan bagaimana tim kita mengoperasikan aplikasi kita itu sendiri. Biasanya ketika tim kita memiliki banyak sekali aplikasi ataupun mungkin mereka sudah menggunakan microservices, mereka mungkin punya konfigurasi khusus. Seperti bagaimana mereka melakukan orkestrasi, scheduling, networking, tentunya Kubernetes bisa melakukan deployment untuk stateful workload. Ketika hal-hal seperti itu dibutuhkan, saya akan mungkin memilih untuk menggunakan Google Kubernetes Engine karena memang Kubernetes diciptakan untuk hal-hal seperti itu. Tetapi di sisi lainnya, ketika kita tidak ingin mengurus tentang resource-resource yang kita butuhkan, kita ingin membiarkan deployment ataupun scaling ataupun operations day-to diurus oleh Google Cloud Run, contohnya pada saat ini, berarti Google Cloud Run adalah salah satu opsi yang menurut saya sangat cocok untuk kita gunakan. Bagaimana cara saya memperkirakan biaya Google Cloud Run? Jadi pada dasarnya, Google Cloud Run membebankan biaya sesuai dengan resources yang digunakan. Contohnya adalah CPU dan RAM, dan ditambah dengan request ataupun permintaan yang terjadi dalam satu billing cycle. Berarti kita bisa mensimulasikan, bayangkan dalam satu bulan atau satu billing cycle, seberapa banyak permintaan terhadap aplikasi kita yang terjadi, lalu kita perkirakan berapa banyak CPU ataupun RAM yang digunakan pada bulan tersebut. Itulah di mana kita dapat memperkirakan total daripada biaya Google Cloud Run yang ada. Apa beban kerja yang paling sesuai untuk Google Cloud Run? Yang menarik, Google Cloud Run sendiri dibagi menjadi dua. Ada yang kita sebut sebagai Google Cloud Run Service, Ada yang kita sebut sebagai Google Cloud Run Job. Ketika kita bicara mengenai Google Cloud Run Service, kita bicara mengenai aplikasi yang listen terhadap suatu permintaan tertentu. Contohnya HTTP request, ataupun messaging queue, ataupun mungkin cloud event yang teman-teman mungkin gunakan pada saat ini. Ketika kita bicara Google Cloud Run Job, pada dasarnya Google Cloud Run Job adalah sebuah aplikasi yang mungkin hanya menjalankan satu fungsi tertentu, lalu dia selesai. Bayangkan hal-hal seperti batch job, hal-hal yang kita ingin schedule setiap beberapa waktu tertentu, itu adalah workload-workload yang cocok untuk kita letakkan di Google Cloud Run Job. Bagaimana cara Google Cloud Run mengoptimasi bisnis? Ini adalah hal yang menarik. Kenapa? Karena dari tadi kita bicara mengenai teknis, tetapi tentunya hal yang menjadi penting untuk kita adalah bagaimana teknis ini bisa membangun bisnis kita. Google Cloud Run pada dasarnya skill dari nol. Itulah hal yang pertama yang paling menarik menurut saya untuk bisnis kita. Kenapa? Karena ketika kita memulai sesuatu yang baru, mungkin permintaan atau traffic masih sangat kecil sekali, ataupun kadang-kadang tidak ada traffic sama sekali. Ketika scale from zero, Google Cloud Run tidak membebankan biaya apapun kepada kita. Dan ketika bisnis kita bertumbuh, semakin besar bisnis kita, semakin banyak dibutuhkan, Google Cloud Run dapat scale sesuai dengan kebutuhan tersebut, tanpa harus kita melakukan operation day two, ataupun sesuatu yang kompleks di dalamnya. Kita biarkan Google Cloud Run yang mengatasi semua itu, dan Google Cloud Run dapat bertumbuh bersama dengan bisnis kita. Hal kedua yang menarik adalah dari sisi tim teknis. Karena kita bisa membiarkan Google Cloud Run yang melakukan semua operasi tersebut, sehingga tim teknis kita bisa memprioritaskan waktu-waktu mereka yang berharga untuk hal-hal yang menjadi penting untuk bisnis kita. Semoga itu semua dapat menjawab. Selamat mencoba Google Cloud Run! Terima kasih telah menonton!